Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Nasarudin Kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara teman-teman membeli sebuah paket data kuota dari Bukalapak Nah pertama teman-teman download aplikasi Bukalapak di Play Store atau mungkin di Apple Store ya Pertama teman-teman tinggal pilih yang klik paket data Nah selanjutnya jadi kalau misalkan nomor teleponnya Indosat maka otomatis gambarnya akan ke Indosat Misalkan saya ubah disini nomornya nomor 3 0838 nomor eksis ya mohon maaf Maka akan gambarnya akan ke eksis atau misalkan saya tulis disini 0821 Maka akan gambarnya akan pindah ke Telkomsel Atau misalkan saya tulis disini nomor XL 0877 Maka akan pindah ke gambar XL Nah disini saya akan mengisi sebuah paket data Indosat Disini saya tuliskan 0858 8205 2845 Oke 0858 8205 2845 Nah maka gambarnya akan pindah ke Indosat Oredo ya Jadi disini ada tulisan jaminan 100% aman ya Jadi saya belanja di Bukalapak belum pernah kecewa Jadi beli paket kuota di Bukalapak juga Cepat lumayan buat internetnya pun saya pernah beli kuota itu di counter Kadang sinyalnya bagus kadang jelek begitu Jadi saya semenjak beli paket kuota di Bukalapak itu 24 jam non stop itu ya Sinyalnya bagus gitu Jadi saya selalu beli paket data itu lewat aplikasi Bukalapak begitu Tujuan pengisian paket data Selanjutnya teman-teman pilih untuk nominalnya Nah disini ada harga Rp20.000 itu Pridome Mini Complete 7 hari Nah jadi ini cuma 7 hari ya seharga Rp20.000 Saya biasanya beli itu sekitar harga Rp95.000 Yaitu paket Pridome Combo L jadi 12GB Itu untuk 12GB disini kuota utamanya itu 4GB itu campur ya antara 2G, 3G, sama 4G ya Untuk bonus yang 8GB nya itu 4G dan streaming on plus download aplikasi itu sekitar 2GB ya Itu seharga Rp95.000 Tapi disini saya akan membeli sebuah paket data yang Pridome Mini Complete 7 hari Saya disini klik yang Rp20.000 Nah selanjutnya kita klik lanjut disini Nah jadi pembayarannya sama disini Apakah teman-teman ingin melakukan pembayaran menggunakan yang namanya buka dompet begitu Karena selalu buka dompet saya sekitar 980 perak Lumayan cukup miris, ris-ris sekali teman-teman Untuk itu saya disini akan menggunakan yang namanya metode transfer Jadi teman-teman tidak harus menggunakan yang namanya metode transfer Banyak metode-metode pembayaran untuk pembayaran lewat Bukalapak Mau itu virtual account atau mungkin yang punya BCA ClickPay juga bisa Kartu Pisa juga bisa Mandiri ClickPay, Mandiri E-Case Atau mungkin teman-teman ingin membayarnya lewat Indomart Atau mungkin Alpamat Sekalian belanja di Alpamat atau Indomart juga Untuk itu saya disini akan menggunakan metode pembayaran Menggunakan metode transfer Metode transfer Selanjutnya disini saya klik bayar Nah disini tadi ada kode pocher Ya untuk kode pocher itu biasanya pembelanjaan di atas Rp100.000 Baru bisa menggunakan yang namanya kode pocher Nah disini ada batas waktu pembayaran Ada batas waktu pembayaran Nah disini Senin 9 Oktober 2017 Jam 0031 Nah jadi disini itu saya harus membayar sebuah Pembayaran paket kuota itu batasnya Nyampe besok gitu Nyampe besok hari Senin 9 Oktober Jam 12 Jam setengah satu malam Begitu Jadi sekarang saya Pesen paket kuota Lewat Bukalapak Hari Minggu jam 14.32 Jadi batasnya itu sampai hari Senin Jam setengah satu malam Begitu Jadi kalau misalkan saya nggak transfer Lewat hari Senin setengah satu malam Maka itu prosesnya akan kadaluarsa Begitu Jadi Langsung saja disini saya akan transfer Sejumlah Rp20.667 Jadi teman-teman harus tepat Pembayarannya itu Tiga digit angka Di belakangnya itu harus sama Jadi Kalau teman-teman transfer tidak sama Otomatis prosesnya akan lama Begitu Jadi kalau misalkan teman-teman Bayarnya pas Kalau teman-teman Bayarnya pas Sekitar Rp20.667 Maka otomatis Prosesnya akan cepat Begitu Nah setelah saya Melakukan Proses Lanjut ke pembayaran Maka nanti akan ada Notifikasi SMS Dari Bukalapak Dan juga notifikasi Berupa Proses penagihan Lewat email juga Nah disini saya Tadi ada SMS Dari Bukalapak Kita buka disini Nah disini Bukalapak Tagihan BL Nah ini nomor Nomor Tagihannya Itu transfer tepat Rp20.667 Ke BCA Atas nama Bukalapak Begitu Nah Ini lewat email Eh lewat Mohon maaf Lewat SMS Dan Kita cek juga disini Ada lewat email juga Nah disini Tagihan Lewat Bukalapak Nah lewat email juga Dari Bukalapak Dikasih Notifikasinya Begitu Tagihan dan petunjuk Pembayaran Paket internet Indosat Nah disini Rp20.667 Sama Percis di aplikasi Bukalapak Nah sekarang Kita langsung saja Proses transfer Sebesar Rp20.667 Oke kita masuk disini Ke BCA Mobile Oke kita masuk ke BCA Mobile Kita Masukkan Untuk loginnya Oke disini Saya sudah memasukkan Yang namanya Kode aksesnya Selanjutnya Saya akan klik Login Oke mohon maaf Saya ulangi Kembali Ada kesalahan teknis Ya Oke langsung saja Saya klik Kode aksesnya Aksesnya Saya inputkan Passwordnya Oke kita lanjut Login Oke mohon maaf Ini mungkin ada Kesalahan Sinyal Kita Ulang kembali Disini Kita tunggu Kita tunggu dulu Oke kita lanjut Kembali disini Kita masukkan Kode akses Oke selanjutnya Kita klik Login Nah maka akan Tampil ke BCA Mobile Banking saya Selanjutnya disini Saya akan Melakukan proses M transfer M transfer Antar Rekening Klik Antar Rekening Nah selanjutnya Saya disini Akan pilih Bukalapak Dotcom Nah Disini Saya akan tulis Sebesar 20 ribu Oke mohon maaf Kita lihat dulu disini Sebesar 20 ribu 667 Jadi harus tepat Di belakang 3 digit belakang Itu harus Benar-benar Pas 20 ribu 667 Klik Oke Maka kita tulis Disini beritanya Itu Pengisian Paket Data Bukalapak Klik Oke Selanjutnya Kita klik Send disini Nah maka M transfer Dari rekening saya Ke rekening Aplikasi Bukalapak Sebesar 20 ribu 667 Itu Untuk beritanya Itu pengisian Paket data Bukalapak Selanjutnya Saya klik Oke Saya diminta Untuk memasukkan PIN saya Oke Selanjutnya Saya klik Oke disini Maka M transfer Berhasil Ya teman-teman Maka M transfer Berhasil Saya disini Klik Logout Dulu Oke Sudah Selanjutnya Saya disini Akan masuk Ke Aplikasi Bukalapak Nah Karena Saya disini Sudah Bayar Sebesar 20 ribu 667 Maka Nanti Paket Datanya Akan Masuk ke Nomor saya Dan akan Seperti biasa Pengisian paket data Akan muncul Notifikasi Berhasil Dan di aplikasi Bukalapaknya pun Kita lihat disini Di transaksi Kita lihat Di transaksi Juga Nah Maka disini 20 ribu Menunggu pembayaran Nah Sekarang kita tunggu Sekitar 5 menit Maka ini Proses pembayaran Akan statusnya Seperti Pembelian-pembelian Paket data yang lainnya Contohnya Yang RP 95.062 Itu status Dibayar Maka yang 20.667 pun Nanti statusnya Akan Dibayar Begitu Oke kita tunggu Sekitar 5 menit Oke selanjutnya Statusnya Sudah Dibayar ya Setelah kita Menunggu 5 menit Maka statusnya Yang 20.667 Pembelian paket Data Indosat Pridomini Komplit 7 hari Itu statusnya Dibayar Dan saya pun Akan menerima Notifikasi Dari email Berupa Pemberitahuan Bahwa Pengisian paket Data Berhasil Nah yang pertama Tadi pembayaran Sukses Ini untuk yang pertama Tadi pembayaran Sukses Nah yang kedua Ini email yang kedua Itu Selamat pengisian paket Data telah Berhasil Nah ini Statusnya Telah berhasil Dan saya pun Menerima Notifikasi Email Eh Mohon maaf Notifikasi SMS Berupa Pengisian Data berhasil Dari 6.3 Sekarang Kita cek Usage Kita klik Kirim Kita klik Kirim Oke Maka Anda terdapat Dalam paket Komplit Unlimited 7 hari Sisa batas pemakaian wajar Fab Anda penggunaan data Saat ini 350 MB Nah jadi ini Sudah berhasil ya Sudah berhasil Pengisian paket Datanya Sekarang Kita lihat Di aplikasi Bukalapaknya Nah karena statusnya Sudah dibayar Maka disini Kita klik Pembelian Nah paket Data Indosat Ini Status Untuk yang Warna Ijo Itu Masih Logonya Masih logo Dibayar Sekarang kita Repres Maka akan Semuanya akan Warnanya Akan warna Ijo Ya Sekarang kita Repres Nah Jadi Proses Pembelian paket Data Lewat Aplikasi Bukalapak Berhasil Dilakukan Terima kasih Nantikan video lanjutan Saya Belanja online Lewat Bukalapak Jangan lupa Teman-teman Search di Youtube Nasorudin Maka nanti akan Muncul video-video Saya Jangan lupa Teman-teman Subscribe juga Untuk mendapatkan Notifikasi Video-video Saya Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih